Intro PT Pelabuhan Indonesia 3 memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada warga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial sehingga badan usaha milik negara ini pun membagikan program dina lingkungan di ruang pertemuan Pelindo 3 Banjarmasin beisukan Senin 16 Juli 2018 PT Pelabuhan Indonesia 3 memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada warga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial sehingga badan usaha milik negara ini pun membagikan program dina lingkungan di ruang pertemuan Pelindo 3 Banjarmasin beisukan Senin 16 Juli 2018 sebanyak 16 orang penerima bantuan pun hadir guna menerima dana penyaluran wan bina lingkungan yang diserahkan langsung oleh CEO Pelindo 3 Kalimantan Reki Julius Ureilal bersama asisten pemerintahan Setda Banjarmasin Doyo Pujadi dipersembahkan untuk grup Kuda Lumpi Kuda Gepang baik bantuan bina lingkungan yang diserahkan kepada pondok pesatren CEO Pelindo 3 Kalimantan Reki Julius Ureilal Wahita Kone Prima TV memadahakan untuk tahap pertama ini dibagikan pada 16 penerima baik sekolah TPA, tempat ibadah wan lainnya masing-masing menerima sekitar 20 juta rupiah Reki Julius Ureilal berharap bantuan ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup wan kebutuhan warga di Banua terutama yang berada di ring satu atau sekitar pelabuhan bahkan dalam kesempatan ini bantuan juga diberikan pada sanggar Kuda Gepang Wan salah sebuah pesantren di hulu Sungai Utara Terkait dengan program bantuan bina lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 3 yang kita laksanakan pada hari ini ini adalah program bagi pada manajemen Pelindo 3 terhadap bina lingkungan program bina lingkungan dilakukan kebetulan sekarang ini yang ada di Banjarmasin yang dilaksanakan adalah program tahap pertama yang kita berikan program tahap pertama ini kita berikan kepada yang pertama ada 16 titik yang nantinya kita berikan baik itu kepada taman TPA ataupun sholah ataupun dengan tempat ibadah lainnya kita akan berikan di 16 item tadi nah terkait bina lingkungan ini program kita terkait dengan pembayarannya ada terlalu lebih sekitar kita salurkan sekitar 197 juta yang kita aplikannya itemnya terbagi dari 16 macam tadi yang kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan kami harapkan dengan program bina lingkungan program bina lingkungan ini ada dukungan atau support terhadap masyarakat terhadap lingkungan, ada yang berada di lingkungan pelabuhan terutama nanti terhadap pembayarannya kota nantinya terkait dengan kebijakan atau support terhadap lingkungan terhadap membangun perusahaan kita yang berada di Banjarmasin sehingga harapan kami kita perusahaan ini bisa maju bersamaan dengan masyarakat nantinya yang akan juga meningkatkan taraf hidup mereka salah seorang pembina Pompes Matlaut Anwar HSU KHJ Muhammad Ramli mengaku sangat senang adanya bantuan bina lingkungan ini sehingga bantuan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembinaan bubuhan pesantren yang berada di ala Biodanau Panggang Desa Rantau Bujur Hilir, Hulu Sungai Utara Bantuan apa Pak? Untuk pesantren Pesantren apa nantinya Pak? Matlaut Anwar Matlaut Anwar Gimana Pak perasaan dia setelah mendapatkan bantuan ini? Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Rencananya mau digunakan untuk apa Pak? Untuk penggunaan Saya mencoba Saya mencoba kemampuan Saya mencoba Lain kali ada lagi tambah Selama ini ada berapa Pak? Andanya Pak? Sana Pak? Santrinya Pak? Santrinya lebih 600 600? Ya, dari Tiga Tiga Kemudian Tiga Sarawian dan Alia Sementara itu Aidil Akbar Pembina Sanggar Kuda Gepang mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini Selain bisa terus menjaga kesenian tradisional Jua bisa dimanfaatkan untuk pembelian perlataan Jua berbagai keperluan lainnya Yang jelas kami sangat berterima kasih sekali Dan sangat bangga Bahwa perhatian perusahaan Kasusnya Kelintu Tiga Cabang Banjaran Masin itu terhadap Seni tradisi Tradisi Kalimantan Selatan Salah satu tradisi itu Kuda Jepang Ini perhatiannya cukup luar biasa Dan kami Mengucapkan terima kasih yang sebesarnya Dan untuk depannya untuk menahan Masih bisa Mendapat bantuan lagi Untuk pembinaan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih